salam otomotif oke teman-teman kali ini saya ingin menjelaskan tentang fuse dan relay yang digunakan pada mobil taruna dehatsu ya dehatsu taruna yang sudah menggunakan sistem evi jadi sebelum saya lanjutkan videonya seperti biasa jangan lupa subscribe channel kami jual indolto like dan berikan komentar semoga nanti apa yang kami sampaikan bermanfaat khususnya bagi pengguna-pengguna taruna yang memang belum mengetahui tapi yang sudah mengetahui ya enjoy enjoy aja oke mohon maaf kalau penyampaian kurang tepat selamat menyaksikan oke teman-teman kali ini kami akan coba menjelaskan letak dan posisi fuse serta fungsi dari fuse pada box fuse ataupun box screen pada dehatsu taruna nah seperti terlihat disini ini merupakan box fuse nya saya buka dulu box fuse selanjutnya saya jelaskan sesuai dengan letak yang ditulis pada cover box fuse nya jadi fungsinya untuk apa saya akan coba jelaskan satu persatu semoga video ini ada manfaat bagi yang belum tahu bagi yang sudah tahu ya seluruh aja oke teman-teman yang pertama saya akan coba tunjukkan nah ini dia 20 ampere untuk AC nah ini untuk AC sistem AC ya dan selanjutnya ada 10 ampere ada 10 ampere untuk HON dan hajat eh maaf 15 ampere HON dan hajat ini dia fius nya berarti untuk klakson dan lampu hajat lampu tanda bahaya dan selanjutnya kita coba lihat lagi fius 15 ampere nah fius ini ini merupakan fius pengaman rangkaian untuk sistem kontrol mesin sistem injeksi nya ini fius nya kalau lampu cek ini tidak menyala fius ini sangat berpengaruh ya jadi bisa di cek kalau memang ada komputer tidak nyala oke selanjutnya kita coba lihat lagi fius 15 ampere fog nah ini 15 ampere fog berarti untuk lampu fog fog lamp yang dipasang di dashboard ini fius nya kalau lampu fog nya tidak nyala berarti fius ini juga berpengaruh oke selanjutnya kita akan coba lihat lagi fius backup ya backup 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 10 ampere ini backup 10 ampere rangkaian untuk DLC data link konektor dan juga digunakan untuk sistem audio juga ada backup ini 10 ampere ya backup ini ya untuk untuk sistem audio juga dipakai untuk DLC juga dipakai dan selanjutnya fius top 10 ampere fius top 10 ampere ini digunakan untuk rangkaian lampu rem jadi kalau misalkan kita mengerem lampunya tidak menyala nah ini fius ini juga berpengaruh selain lampu putus jadi fius juga berpengaruh lampu rem tidak menyala saat kita tekan rem oke selanjutnya kita bahas tentang relay ini relay fuel pump pertama relay fuel pump ini berarti relay pompa relay ini bekerja untuk menyuplai tegangan ke pompa bensin yang berada di dalam tanki jadi polo pompa tidak bekerja relay ini sangat berpengaruh sangat kunci kontak on selanjutnya relay MGC magnet klats berarti relay ini untuk Hai kopling klat yang ada di kompresor AC AC tidak bekerja kompa klat tidak bekerja relay ini sangat berpengaruh bisa dicek Oke nah ini relay fog nah jadi fius fog ada relaynya pun ada fog lamp ini lampu fognya tidak bekerja relay ini juga berpengaruh Oke selanjutnya kita lihat CDS fan berarti kondensor fan kondensor AC sistem AC nah ini dia berarti CDS fan ini kondensornya fan tidak bekerja ini juga berpengaruh bisa dicek apakah bagus apapun tidak selanjutnya ada fiman relay ini relay FI relay ini juga menyuplai tegangan ke ECU berarti kalau lampu cek engine tidak menyala ini juga berpengaruh ECU tidak bekerja bisa dicek disini juga Oke teman-teman selanjutnya kita coba cek fius utama fius utama heads untuk lampu kepala kartrides 30 ampere nah ini untuk lampu kepala nah ini dia kalau lampu kepala tidak menyala juga ini fius ini juga sangat berpengaruh keraja dia fius utamanya dan selanjutnya untuk lampu kota 40 ampere tel lampu kota lampu senja lampu belakang ini dia fius kartrides 40 ampere fius utamanya dan selanjutnya yang terakhir yang terakhir ini adalah am60 ampere am60 ampere ini digunakan untuk B plus kunci kontak nah kalau kunci kontak kita on kan dashboard tidak nyala semua tekan tidak masuk fius itu sangat berpengaruh Oke teman-teman teman-teman inilah yang bisa saya jelaskan dibawah fius untuk dehatsu taruna evi semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat Terima kasih telah menonton video ini ya jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton video kami tentang penjelasan views ataupun sekering dan relay semoga apa yang kami sampaikan menjadi pengetahuan bagi yang belum tahu dan yang sudah tahu jadi apa namanya untuk mengingat kembali siapa tahu lupa Terima kasih sekali lagi jangan lupa subscribe channel kami dan channel ini berkembang dengan pendukungan teman-teman semua like videonya berikan komentar untuk bisa kita diskusikan terima kasih salam otomotif Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh